Selamat datang di K-Story With Tami! Kali ini spesial berdasarkan teman-teman dari Indonesia! Yaaay! Mereka semua ini tinggal di Korea, udah bertahun-tahun kenalanmu dari sebelahku Ya, halo, nama saya Daniel, saya di sini sekarang sudah bekerja Dan saya juga merupakan kontributor dari Metro TV Wow, kontributor ya Sekarang posisinya dia masih menjadi kontributor, tapi dia agak sibuk dikit ya? Iya, agak sibuk dengan keperluan, keperluan saya pribadi Lalu semuanya, nama saya Kevin, asal Palembang Kerjaannya di mana, Pak? Saya kerja di entertainment ya Terus juga bekerja di salah satu televisi Korea ya? Iya, saya juga bekerja freelancer lah Di salah satu stasiun TV ternamah di Korea Bapak juga kalau nggak salah ini ya mantan boyband ya, Pak? Boybandnya namanya apa, kalau boleh tahu? Boleh searching di Youtube, namanya Zoom Boyband Oh, nanti kita searching barang-barangnya Mungkin nanti itu Zoom-Zoom gitu ya Ini bentar, saya kenalannya loh Tenang, tenang, tenang Ini ada cewek cantik di belakang saya, siapanya? Halo, aku Mutia Di Korea itu sekarang lagi kuliah juga Lagi ambil master, lagi yang milih dua Terus juga freelancer juga, modeling juga Banyak uangnya Kerja di TV juga sama kayak Kevin Kita berdua satu agensi Eh, bukan agensi sih, manajemen Udah berapa tahun sih, Pak? Di Korea udah mau tiga tahun Kau sama Kevin? Udah lapan tahun Wuh, delapan tahun Mau empat tahun Mau empat tahun Sekarang nih, ada pang villa Gila, gila, gila Gue lepas nih Kebenernya lagi dingin karena disini ya Kenalan lu dong Emosi gila gue lepas Halo, nama saya Niken Saya bisa dibilang masih kuliah juga Saya ngambil hikmahnya aja disini Ambil kerja serabutan, freelance kanan-kiri Ngambil yang bisa dikerjain Jadi Niken kalo gak salah penyiar juga ya Penyiar radio ya Alhamdulillah, iya masih siaran juga Masih siaran di salah satu Radio Internasional Iya, internasional di Korea Widah kelas-las sama kita Jadi kalo di stasiun TV ya, stasiun kereta Jadi kalo kalian pernah ngeliat gitu kan Idol-idol dikerjain hal-hal tidak berfaedah Kemungkinan besar saya yang ngerjain itu Jadi Niken sekarang bawain program apa nih, Ken? Bawain program namanya Ban Lalu Korea Kerjaannya tadi saya bilang ngerjain Idol sebulan sekali Berarti kamu sering wawancara Idol gitu ya Ya, bisa dibilang begitu Gak tau terkenal apa engga, pokoknya ya terkenal ya Udah berapa lama tinggal di Korea? Empat tahun lewat sekian, Bun Ini dong, sharing dong pengalaman nih Kan kalian udah bertahun-tahun ya Tinggal di Korea Kalian betah gak sih? Tinggal di sini, tapi kenapa gak pulang? Kenapa memilih misalnya pengen tinggal di Korea? Dia usah dari rumah Bukan dari Daniel? Betah sih Karena sudah terbiasa dengan gaya hidup di sini juga Gaya hidupnya gimana? Hidupnya, ya begitulah Menjadi anak-anak baik-baik Work hard play hard, bener Bekerja keras, belajar keras Tapi rumahnya juga tidak dilupakan Kalau boleh tau, kamu dulu kuliah dimana Terus jurusannya apa ya? Waktu itu aku di ITB, jurusannya teknik Anak ITB loh! Wow! Terus? Di sini? Di sini aku di IU University Jurusannya? Lulus S2, lulus teknik informatika Kenapa betah di sini? Terus kayak etos kerja orang sini itu gimana sih? Sudah terbiasa sih mungkin dengan kehidupan di Korea Terus tidak ada masalah dengan makanannya juga kan Terus kultur di sini, hidup di sini juga menyenangkan Terus ya lebih bebas dari orang tua Tapi selalu minta doa Selalu minta doa Selalu minta doa Kalau Kevin, kenapa nih? Udah 8 tahun nggak pulang-pulang Kembang toib? Apakah sudah mendapatkan kekasih hati? Katanya punya mantan orang Korea, Kevin Itu tidak salah Tapi itu tidak benar juga Cerita dong Cerita-cerita kan di sini kan udah kerja nih ya Udah berapa lama kan di sini? Kebetulan saya tahun lalu baru lulus 2018, bulan Agustus Jurusannya apa? Saya kuliah jurusan komputer science di sini Wow Ada 2 sains, sains disini Wah, informatika Jadi pertama kali sebenarnya Rencana saya datang ke Korea itu Ingin belajar IT Karena IT Korea ini kan sangat terkenal di dunia Terutama Samsung, LG dan segala macem Pertama kali rencana emang Cuma belajar, hanya belajar Di kampus, lulus, langsung mau masuk kantor Tetapi nasib berkata berbeda Tiba-tiba waktu itu ada tawaran Masuk di salah satu TV swasta Korea Jadi setelah itu Saya seleksi yang mana yang bagus Akhirnya saya di situ bulan 1 kemarin Itu bergabung dengan salah satu Manajemen Manajemen agency Korea Yang ada di Seoul Nah semenjak itu Rencana berubah Dari yang mau kerja kantor Tiba-tiba Jadi artis Bukan artis Entertainer Entertainer Terus gimana pengalaman selama menjadi Entertainer di Korea? Sebenernya Beda banget dengan Indonesia Kalo masuk TV di Korea Jujur ya Mereka di sini lebih gak lelet Kalo di Indonesia Saya juga punya pengalaman syuting di Indonesia Ya Mutia juga punya pengalaman syuting di Indonesia Itu serba technical problem Biasa Oh ini kita bisa handle 30 menit Jadi 30 menit nunggu Tahannya 4 jam Kalo di sini juga Dalam 10-20 menit Udah harus beres technical problem Udah harus jalan Nah itu aja Enaknya kalo syuting entertainment di Korea Sekarang Mutia Mut Kenapa betah tinggal di Korea? Betah kalo aku tuh lebih kayak Convenience kali ya Convenience gitu kan Dari segi transportasinya Terus juga dari Schedulenya Dari waktunya Orangnya kan bener-bener apa ya Pali-pali Wall stick to the schedule banget gitu kan Cepet-cepet gitu ya Tepat waktu lagi Ya bener Kalo disini kayak janjian sama orang Gue jam segini Kita tuh udah bisa prediksi Gue berangkat jam segini Gue pasti nyampe jam segini Karena Semua Yang namanya kendaraannya Serba on time Terus juga Nyaman transportasinya Mau naik bis-bisa Mau naik Apa namanya Subway bisa Terus juga Apa ya Nyamannya disini ya Udaranya juga bersih sih Ya dibandingin sama Jakarta lah ya Aku tinggal di Jakarta Udaranya lebih bersih juga Terus juga disini Ini aku karena orangnya rada Sebenernya dibilang cuek banget sama lingkungan Enggak Cuman kayak Ya butuh privacy gitu kan Orang-orang disini tuh Lebih agak sedikit individual Distik ya Ya gak kepo lah ya Ya Gak kepo Nah kan kalo misalnya Sebagai perempuan ya Kalo Saya sendiri disini Ngerasa Aman Mau pulang jam berapa pun Benar sekali Aman gitu kan Kamu gimana sih Sebagai perempuan gitu kan Apalagi kan leparas cantik Leparas cantik Sumpah diminta-minta kontak di kereta Iya Oh kalo itu ya Oh ada pengalaman Ada Waktu itu Aku di Busan juga sempet beberapa kali Kayak tiba-tiba lagi jalan Tiba-tiba ada nanya Permisi aku dari tadi ngeliatin kamu Kamu apa namanya Orang mana Dia tanya kayak gitu kan Saya tertarik sama kamu Boleh minta nomor teleponnya Gak Gitu Tapi gak Maaf ya Bagus gitu Kalo di Indonesia tuh biasanya kayak Naik 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 Gimana naik Nah iya Kalo di Indonesia kan misalnya Lihat cewe cantik Gending kayak cewe gini kan Cuma di cipi gitu-pergitu gitu Gak berani deketin Jangan Jangan Penakut kalian Nah kalo di Indonesia kan gitu Nah kalo di Korea Katanya Ruthnya sering Dideketin sama cowok-cowok Dimintain Mereka juga gak yang ngeliatin Dari atas ke udara Gak kalo di Kita kan di Jakarta Agak cowok-cowoknya agak gitu kan Gitu-gitu lah Tapi kalo disini gak Mereka lebih nanya Ya kamu bisa bagi nomor teleponnya Gak Ken gimana Ken Kan kamu ini udah Kerja di Session Radio ya Di KBS Nah Terus juga bawain acara yang Idol gitu Yang Indonesia banget Eh maksudnya yang orang-orang Indonesia Susah Susah Pasarnya Indonesia banget Pasarnya Indonesia banget Pasarnya wrong Indonesia Nah Aku selama ini ada pengalaman yang paling gak bisa dilupain gak sama Idol Idol ini? Sama Idol Idol Jadi Aku pertama kali interview Idol tuh sekitar Pokoknya akhir-akhir 2017 Pokoknya udah lama Eh 2017 atau 2018 sih Aku udah cukup lama Setahun lebih kan Interview Idol Idol kan Dan karena aku interview sebulan sekali Ya anggap Pokoknya ada 12 Lebih dari 12 Sampir 20-an Idol Ya bisa 20 kali ya Kita harus gitu Kayak Group atau followers yang aku udah pernah ketemu bareng Yang pernah ngobrol Di acara radionya Terus Kalo untuk yang gak pernah Yang gak bisa dilupain tuh Tentu sama Super Junior Jenny Wow Sama Super Junior Super Junior Jenny Karena jujur aku pertama kali tau Korea tuh dulu Karena Super Junior juga Hmm emang suka Super Junior Teren 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 Jadi kayak merasa menginterview idola sendiri ya Tepat sekali Dan kebetulan salah satu yang Apa kan dia ini cuma Donghae sama Annyok Dan kebetulan aku dulu ngefate banget sama Donghae Jadi kayak Oh Depan mata permisi Mohon maaf ini gak salah nih Benar ketemu sama mereka Akhirnya setelah Sekian lama 11 tahun kan Ketemu sama mereka Sekian lama Interview Wow gitu kan Mimpiku menjadi nyata Nah yang gak bisa dilupain Adalah waktu itu Sebelum closingnya ASEAN Games Hmm Dimana Aku Waktu itu opening ASEAN Games Sempet heboh kan Gara-gara Pak Jokowi ikutin yang Goyang Dayung Iya Jadi kalo kalian ngeliat mereka Goyang Dayung di Indonesia Itu yang ngajarin yang disini Oh Jadi kamu yang ngajarin Yang ngajarin Jadi Nikkeem ini yang ngajarin Super Junior Goyang Dayung Emang Korea tuh kayak gimana ya Orangnya tuh menjaga privasi banget Hmm Jadi meskipun aku Aku baru bawa kamera aja mereka Misalnya nih ya Ini jalan lurus nih Aku pegang kamera kayak gini Padahal on aja gak Cuma pegang kamera kayak gini Jalan lagi rame Tiba-tiba aku Orang tuh ngeliat kamera Gini semua Iya iya Oh bener belah ya Belah ya Gini saya Belah Belah jangan Sama Bu Jadi baru ini doang Kan baru mau megang doang Bu orang mau hidupin Melah ke depan Belah Oh Tiba-tiba di tengah Oh Gini Gini Ada suatu kejadian juga Dimana Waktu aku tanya Eh boleh interview gak Pasti kan aku bayangin dulu kan Kalau boleh Interview bentar Gak sampai 3 menit kok Pertanyaannya Jadi waktu setelah interview Habis 3 menit Dia bilang kayak gini Eh nanti muka saya mohon di blur ya Wow Terus aku bilang Ya nanti aku blur Nah dia gak percaya Jadi dia catat aku punya channel Dia nanya kapan omolnya Kapan keluarnya Oh bener-bener dicatat ya Ya aku bilang mungkin minggu depan Yaudah Ini kalo misalnya gak blur Aku laporin polisi gak apa-apa ya Dia bilang gitu Kamu S1 dimana? Di Indo Oh di Indo Perbedaan kuliah disini sama di Indo Aku gak tau sih kalo S2 di Indonesia kayak gimana ya Cuman kalo perbedaan kuliah Dari dosennya Dari Dari Bahasa Korea Oh iya Aku pake kelasnya regular Penyampaian ya apa segala macemnya Jadi kalo dosennya sendiri Mungkin karena S2 jadi kan udah lebih profesional ya kan Jadi yang masuk pun aku kadang dicampur sama kelas S3 Jadi satu ruangan itu gak cuma yang S2 doang ngambil programnya Sama S3 juga Jadi ya dosennya akan memperlakukan kita ya lebih dewasa Daripada murid-murid yang ngambil S1 gitu Terus juga kalo S2 itu lebih fokusnya kan ke teori-teori Jadi ya lebih kita yang eksplore diri sendiri sih Teribanyak riset Daripada disuapin sama dosen Paling kayak kalo misalnya kuliah Untuk pertemuan berikutnya Kalian harus baca jurnal ini-ini-ini Nanti kumpul Dan kalo S2 itu kan muridnya gak banyak Jadi dia bentuknya lebih Bukan antara kayak satu dosen ngejelasin dan Muridnya kayak satu kelas gitu enggak Tapi lebih kayak Hedam tuh apa ya Kayak diskusi Kayak FGD gitu kali ya Kayak diskusi gitu Jadi juga Jadi nanti ya udah kita masuk dengan materi yang udah kita rangkum Dari jurnal yang disuruh baca sama dosennya Nanti kita jelasin dengan bahasa dia Dengan bahasa kita Nanti habis itu selebihnya Si dosennya baru jelasin teorinya itu begini-begini Terus habis itu lebih ke diskusi Kayak gitu sih Kemarin aku juga sempet ngas dos kan Waktu pas as dos juga sempet liat Itu tuh baru unik sih Aku syoknya adalah gini Sekarang Kalo misalkan di Indonesia Gak ada dosen yang ngawas kalo lagi ujian Orang pada ngapain sih Buka buku Buka catetan apa segala macem Iya gak sih Nyontek sih masa sih Nyontek Udah biasa kan di Indonesia tuh kayak Udah biasa ngeliat hal-hal seperti itu Gue juga gak nyontek kakutnya Tapi sering ngeliat orang-orang Kayak temen kelas yang kayak gitu Ada aja gitu kan Itu bener-bener mereka Ditinggal pun bener-bener gak ada Yang bawa Yang gak ada yang nyontek Dan kayak buku Buku mereka taruh di sebelah meja Kayak Mejanya kan yang panjang gitu Buku taruh di meja sebelah Dan mereka bener-bener yaudah Buku taruh di sebelah Gak disentuh sama sekali Itu yang aku sempet aduh Kayak Luar biasa kalian ya Nah salah satunya juga kan Kayak Ini kejujuran nih Orang korea ini kan menjunjung tinggi Kejujuran Jadi kan beberapa kali Aku ketinggalan handphone Lu pernah di WC Masih gak ada Kecuali dalam hubungan Ya Curhat Curhat Kampus edit yang sering banget Berarti ya Jadi di kampus Dan gue kan Di kampus gue tuh ada satu Ruangan fotokopi Kan Ruangan fotokopi Pake kartu kredit kan Bayarnya kan Iya Itu kartu kredit yang ketinggalan Ya ampun Ditinggalin itu Sebenarnya Hebatnya memang Kejujuran sih Karena itu kan berdua Kamu sering ngilang kan Oh iya Asalnya dalam setahun Saya hilang 2-4 kali Tidak pernah ditemukan Tapi tidak pernah ada yang menggunakan Karena tidak ada isinya Kalian semua ini beasiswa gak sih? Engga Beasiswa kampus Beasiswa kampus Beasiswa kampus Beasiswa kampus Beasiswa kampus Beasiswa kampus Nah kalo yang beasiswa nih Kasih tau dong temen-temen Gimana sih Kalo mau dapetin beasiswa di Korea Ya Jadi kan beasiswa utama itu namanya GKS KGS KGS Ya dalam bahasa GKS sekarang namanya GKS 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 Itu istilahnya beasiswa tertinggi Dari pemerintah Korea Karena itu udah dapet kuliah juga Dikulangi bahasa Dapet uang jajan Dapet uang jajan Dapet uang jajan Lengkap semuanya Dapet jalan-jalan juga Pokoknya training segala macam Ada lah macem-macem itu udah Tapi itu cukup susah dapetnya Dan Dan sepertinya kalo ga salah Sekarang mulai ada aturan Kita harus kembali Mengabdi sesuatu ke Indonesia Terus yang kedua adalah LPDP LPDP Kalian udah pasti tau apa itu Itu juga seleksinya dari Indonesia Tapi Itu juga Tergantung plan kalian sih Kedepannya gimana Karena plan setiap orang Berbeda-beda kan Ada yang mungkin Ingin kembali ke Indonesia Langsung bekerja Ada yang mungkin Ingin stay dulu di luar Untuk menambah pengalaman kan Ada yang kayaknya ingin Mencari calon suami Calon istri Itu juga bisa 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 Itu aku ga kayak gitu Nggak ya Terus Ada beasiswa lainnya itu Biasanya beasiswa dari kampus Nah ini kita harus pintar-pintar nyari sendiri Karena beasiswa kampus itu biasanya Mereka sharenya kayak personal gitu Gak ke semua Gak kayak Gak kayak ke Public gitu Jadi mungkin kayak di grup apa Grup beasiswa atau grup apa Nah itu macam-macam Biasanya kemungkinan besar Biasanya kalau teknik itu Kita bisa dapat beasiswa dengan cara Kita mempertahankan nilai kita Jadi nilai kita harus minimal IPK maksimal disini kan 4,5 IP nya harus minimal 3,5 Dengan tidak ada nilai C atau nilai D Dan itu kalau S2 teknik Biasanya atau S2 S3 Kita bisa research di lab Di laboratorium Tapi dengan persyaratan Senin sampai Jumat 9 sampai 6 Biasanya kita harus ada di laboratorium Tapi kita dapat uang saku juga Uang saku juga Kadang sampai hari Sabtu Mohon maaf Kadang sampai hari Sabtu Atau kadang sampai hari Minggu Tergantung keikhlasan profesornya Jadi karena itu adalah profesor Adalah di atas segalanya Oh enggak Tuhan tetap di atas segalanya Loko Kevin Bar sendiri Bar sendiri Mahal Mahal banget Mahal banget Berapa kok kira-kira kasih tau lu? Satu semesternya gitu dihitung itu Hitung rupiah ya Satu semester itu 56 juta lah 56 juta Itu cuma tuition fee nya doang Nah lain lain Komputer Komputer Kalau masuknya berapa daftarnya? Daftar masuk sih murah sih 14 juta daftar Oh daftarnya justru udah gitu mahal ya Rasanya uang pendaftaran sih bukan uang gendung Uang pendaftaran Uang pendaftaran Enggak ada uang gendung ya Enggak ada uang pembangunan Enggak ada ya Cuma masuk 14 juta Terus tuition fee Tanpa tuition fee udah beres Tapi tuition fee nya tiap semesternya 56 jutaan Beda-beda setiap kampus tergantung swasta Satu semester berapa bulan? Satu semester 4 bulan Satu tahun dua semester Jadi seratus dua belas Setu tahun seratus dua belas juta Di universitas mana? Hanyang University Di Hanyang University Kos gimana nih? Katanya kan kalo sewa apartemen atau apa Katanya yang mahal itu uang depositnya Deposit Bojengkem Nah apalagi nih yang tinggalnya di Shincheon Yang tinggalnya di Hongdae Berapa sih kalo Yang mahal yang kebetulan Yang kebetulan ini Yang tinggal sendiri Kita mah Cari yang apa nih? Kalo nyewa apartemen di... Kan kamu kan tinggal di apartemen nih kan? Enggak di dorm kampus Iya engga Aku di office tell kalo disini namanya Kalo apartemen lebih gede lagi Kalo disini yang studio room gitu Biasanya disebutnya office tell Office tell sediaru berapa per bulan biaya ininya? Aku rumahku itu karena Spotnya tuh bener-bener di tengah-tengah gitu loh Jadi kayak Di Shincheon di tengah-tengah Di Shincheon di tengah-tengah Bantai atas Perlimaan ya kalo Shincheon Perlimaan ya Itu aku sebulannya 800 ribuan 800 ribuan Wow Plus sama biaya maintenance nya itu 150 ribu sampai 200 ribu 150 ribu sampai 200 ribu Jadi sekitar 1 juta 1 juta Berarti 12 juta rupiah Itu per bulan? Per bulan Per bulan 12 juta rupiah Bojengem ya depositnya? Depositnya 10 juta won 10 juta won 10 juta won Nah jadi kalo di Korea itu Kita kalo mau nyewa apartemen atau studio Kita harus Ada dua cara sebenernya Yang pertama namanya Wolse Wolse itu adalah Dengan cara kita memberikan Mereka Bojengem atau Uang deposit Dan juga abis itu Kita akan bayar per bulan lagi Ada satu lagi namanya Johnse Dimana Johnse itu Kita memberikan deposit Dengan jumlah yang besar Sangat besar biasanya Dan itu nanti Kita udah gak bisa bayar per bulannya lagi Sangat besar tuh Diatas 500 juta Diatas 200 juta minimal 200 juta won 200 juta won Tapi kebanyakan kan yang deposit itu Jadi kita kalo mau Harus ada deposit Jadi kan siapa tau Misalnya mahasiswa Indonesia Atau apa yang Pengen kuliah di Mana Korea Terus Gak stay di dorm Nah kalian itu Gak mikirnya cuma Oh iya Per bulannya harus berapa Engga Tapi harus mikirnya juga Uang deposit Itu bisa ratusan juta Bahkan miliaran Ya Kalau yang ada di Seoul Itu sih yang beratnya Itu yang beratnya Tapi ada satu juga Opsi lagi Tapi ada dua opsi Satu adalah namanya Goshiwon Dimana itu bener-bener kamarnya Kecil banget Tapi biasanya Dia depositnya gak mahal Kayak satu dua satu Atau bisa juga Bisa gak pake deposit sama sekali Tapi harap dinyat itu Bener-bener kamarnya sangat kecil Sangat kecil Jadi kanan tembok kiri kasur Udah gitu aja Kayak kos-kosan yang di Jakarta Kayak kali empat lah Persiapan Eh sama kosan depok Lebih kecil lagi Kayak cuma bisa Lihat orang satu bermisi Satu bermisi Oh yang bener-bener Satu lagi adalah namanya Hasuk Jeep Itu bener-bener kosan Jadi kalian tinggal Dengan yang punya rumahnya Nanti kadang mereka Mereka juga bisa masakin Buat Itu juga bisa kayak gitu ya Itu juga bisa kayak gitu Berapa tekan bayar Itu tergantung juga Kadang gak ada Pake deposit juga Itu perbulannya Beda-beda juga Rata-rata 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 Biasanya profisiensi bahasa korea juga diperhitungkan Kalau kita gak bisa bahasa korea mereka memilih untuk tidak menerima kita Saya tinggal di yang tadi dibilang sama si Niken, kosi wong Kamu masih kecil apa? Buka pintu masuk selangkah, kanan toilet, kiri meja belajar, depan kasur Makanya mereka lebih senang hangout di luar, karena di luar lebih enak lebih bebas Jangan liat di fotonya aja, enak-enak Makanya lebih enak kalau tidur di jalanan Tidak! Daniel, sebagai... Dia ini kan sering mengeksplor tempat-tempat hiburan di Korea Selatan Tempat-tempat hiburan yang saya menyenangkan, Everland Mutewa-tewa Kamu juga kan sering nge-guide juga ya, misalnya ada teman-teman dari Indonesia Rekomendasiin dong sama teman-teman di Indonesia Kira-kira kalau misalnya lagi musim fall kayak gini, anaknya gimana sih? Kalau lagi musim fall ini kan musim gugur, jadi kan banyak daun-daunnya ganti-ganti warna nih Kuning, merah, coklat Kita bisa ke Nami Island ini, sebenernya kayak destinasi utama banget sih Aku bahkan kayaknya bulan lalu tuh kesalahan Ya baru mau nanya pak, berapa kali pak seminggu ke Nami Island? Oh ya, seminggu bisa 3-4 kali ke Nami Island Tapi ya emang itu kayak jadi... Kita berasa lagi ada di Mangga 2 aja gitu, kiri kanan kita orang Indonesia Karena banyak banget orang Indonesia ya? Tapi kalau kalian bener-bener pengen kayak, oh aku pengen foto cuma aku doang Nah itu kalau bisa dateng jam 7 pagi Katanya nih, tips dari Dani ya kalau mau dateng, kalau mau foto sendirian bener-bener yang kayak pose di setengah Pose-pose di Nami Island itu jam 7 pagi Kalau nggak setelah itu bakalan rame banget Atau bisa juga ke Hunnel Park Kalau ke Hunnel Park yang kamu foto-foto itu Muti ya, ternyata harus menanjak Menangi gunung lewati lemah, itu bangku di sana Karena di sana itu ada ilalang-ilalang yang warna coklat-coklatnya di Indonesia sebenernya ada juga sih Cuma kan kayaknya, oh di korea nih Memang pinkie-pinkie Iya, terus ada pinkie mulhigress itu juga ada di sana Tapi kamu harus pergi dengan fotografer yang baik Kalau nggak foto kamu jelek Eh, pinkie-pinkie itu di mana? Sama-sama di Nami Island Disa di Nami Island Tapi kalau udah gugur Oh, udah gugur sekarang? Oh, sekarang udah gugur nih Oh, tapi kalau ke Hunnel Park ini kalau mau foto sama ilalang, jangan setelah bulan Februari Saya pernah bulan Februari ke sana, saya dateng, ini ada apa ya di sini? Ternyata sudah dipotong semuanya Saya sampai tanya petugasnya Ini botak dong? Iya, botak Ini saya dateng lalu saya bertanya Ini Hunnel Parkin di mana ya pak? Oh ini, loh kok nggak ada ilalangnya? Iya, barusan dipotong minggu lalang Oh, terima kasih Setelah 321 latar, ternyata dipotong Oh, kamu udah naik? Udah, naik tangga lagi Aku nggak tahu ada bugi-bugi itu, ada odong-odong itu Aku udah naik, capek banget itu Dihin lagi Februari kan Sampai atas, nggak ada Jadi aku foto bersama diriku sendiri lah Dengan lapangan yang botak? Dengan lapangan yang botak masih ada sih Kayak udah jadi kayak landang gandung gitu, tau nggak? Pertanyaan terakhir dari masing-masing nih ya Untuk masing-masing Apa yang paling disukai dan tidak disukai di negeri ginseng ini? Yang paling disukai apa? Cewek-cewek yang saya tanya Kenapa tuh? Cantik-cantik Cantik-cantik Bener perempuan Oh, kamu saranya bukan itu ya, binginsta? Bukan saranya nusantara Tidak Kalau yang paling nggak disukai apa? Bocang, bintedisha Yang nggak disukai dingin Dingin, kalau lagi musim dingin Kalau musim panas kan? Panas banget Panas banget Dingin dingin banget, panas banget Assalamualaikum Kalau Daniel, yang disukai apa? Yang paling disukai Makanan dan minumnya saya menyukai Dan hidup, hiburannya Hiburan khususnya disini Hiburan khusus disini sangat suka ya Sangat disukai Yang tidak disukai Yang tidak disukai Kadang kita sebagai orang Asia Tenggara Suka dianggap rendah sama orang-orang Korea Oh gitu, karena kita kulitnya agak udah selamat Iya, nggak cuma itu sih Karena mungkin kedudukan negara kita juga di bawah mereka kan Jadi mereka suka menganggap kita sebelah mata Padahal kamu kan terkenal Iya, aku terkenal Aku tahu Ini yang menghubungkan orang-orang Aku tahu, aku terkenal Kalau Muthi, apa yang paling disukai sama yang paling nggak disukai? Aku paling suka jalan-jalan Jadi aku suka wisatanya kali ya Wisatanya Baik itu dari wisata yang modernnya, tradisionalnya, alamnya Semuanya aku suka disini Yang nggak disukai? Kalau nggak disukain Orangnya kadang suka keras ya mereka Orangnya agak galak gitu kan Agak straight to the point Kalau marah tuh bener-bener Enggak juga Enggak Terdantung Galaknya dalam, misalnya ya Kayak kalau turis gitu ya Kan orang-orang Indonesia Kita kan suka bawa Kadang suka bawa orang-orang Indonesia juga Keluarga Ya mereka ngajak ngomong bahasa Korea Tapi maksudnya kayak Kadang beberapa orang-orang toko yang jualan tuh kayak suka nggak Kurang ramah ya Kurang ramah ya Orang yang punya toko tuh kadang kurang ramah Jadi aku kayak Ini gimana sih mau bawa turis kesini Mau mengundang turis kesini Tapi kok perlakuan pemilik tokonya kok kan Tidak ramah ya Iya juga pernah mengalaminya Kalau Niken Kayak yang mau ngomong udah diomongin semua kayaknya Yang disukain apa? Yang disukain apa? Karena kamu suka sama Idol Apa lebih seneng? Nggak juga Karena gini Beradaan saya deket dengan Idol itu Membuat saya jadi lebih konsumtif ya Jadi itu tidak disukain juga pada intinya Apa jadi yang paling lo suka? Ehm... Apa ya? Lebih suka aman dan di transportnya sih Karena kayak lebih enak juga untuk transportnya kemana-mana Karena nggak usah cape-cape mesin nyetirnya kalau misalnya Jadi kalau misalnya mau kemana-mana juga gampang Kayak oh kita udah tau kalau mau kesini kita caranya A, B, C Naik kereta ini, naik bus ini udah ketahuan Semua gampang gitu Kalau di Indonesia aku masih suka bingung kayak Oh, karena transportasi umumnya terbatas gitu kan Jadi lebih bingung juga jadinya kalau mau kemana-mana Kalau yang nggak disukain? Orang-orang yang kasar Banyak yang kasar Nggak ngomong semua ya tapi banyak Jadi kadang kalau mau naik kereta, naik bus Tiba-tiba ada ibu-ibu kayak bedak Uksa, Uksa, Uksa Karena cepet-cepet gitu ya Kamu mau mengucapkan maaf? Tidak ada Tidak ada Kita harus lantung bingung disini Oh iya Terus udah gitu Jadi nggak kayak orang Indonesia yang Aduh, Udun, maaf Nggak, 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 nggak Terus sama lagi-sama gitu Walaupun transportnya enak Cuma kadang-kadang kita tuh naik bus di sini ya Berasakan naik kereta kosan Ya bener Cepet banget ya Cepet-cepet, lembut banget apa-apa Supir taksi juga sama Kalau kamu mau berhenti, mereka baru buka pintu, kamu baru mijak, mereka sudah jalan Baru nangin agar gue lalalalalala Siapa di sini yang pernah jatuh di bus? Sayang 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 ngejoblang Baru di tanya, kerencala yo Ngejobol Puah gitu Gue duduk, gue lagi duduk Jadi bisa jatuh pakai pegangan ke tigian Ga lah Gue keduduk, coba di tangga turun gitu Gue ada ke tutup Karena bus di sini, karena kalian naik roller coaster Adalah hakian untuk kalian naik bus di Sumu Iya bener Bener itu bener Kalau naik bus di sini emang Ngeeng, mirip kopajalah sebelah dia Iya bener Nah kalau saya sendiri yang paling disukain orang-orangnya jujur bener-bener berasa aman semuanya mau ketinggalan apa juga gak akan deh gitu tau gak sih disini lebih gampang kehilangan tempat minum itu lebih gampang ngilangnya dibanding handphone tempat minum, katanya aku belum pernah sih kehilangan kehilangan tempat minum gak buka ketemu lagi soalnya gue terus balik nah kalo yang gak disukainnya kadang orang-orang ini terlalu terlalu mikir gitu apa ya kayak terlalu mengkhawatirkan sesuatu kalau aku misalnya kayak gak gak insecure kayak pengen perfeksionis tapi mereka tuh kayak dipikirin terus gak yang... mikirnya gak simpel gitu kan katarota 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 katanya itu bahasa korennya gitu katanya katarota katarota kata opa Kevin katarota gitu tapi ya overall menyenangkan hidup disini apa lagi bersama dengan mereka para tenaga-tenaga kerja Indonesia kan jatuh kuat menyenangkan sekali ya tinggal disini ada temen-temen Indonesia jadi walaupun jauh dengan keluarga kita akan saling keluar tapi saling-saling deh pokoknya kalo ada masalah ada mama sama temen-temen Indonesia nah jadi sekarang tadi udah denger cerita dari masing-masing semuanya mungkin dari temen-temen juga yang pengen tinggal di Korea atau mencoba bisa juga kontak instagramnya apa daniel daniel aka black kevin cang dekevin at cang dekevin mutia mutia prita at mutia prita dan kakak saya at kami kan ada gara promosi dong diri sendiri kurang kamu promosinya enggak karena temen-temen yang kandor jadi ya kalo mau tanya-tanya juga boleh ya kalo misalnya lagi ada waktu temen-temen ini baik-baik kok semuanya gitu oke ketemu lagi di KStory minggu depan kita akan eksplor kemana lagi boleh di komen dan juga di subscribe ketemu lagi di KStory selanjutnya 안녕 kembandai